banyak juga motor lawan arah guys ngeris sekali nah ini nih guys hati-hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana guys kabar kalian hari ini semoga kabar kalian dalam keadaan sehat selalu ya udah lama nih gak ngevlog malem-malem nih guys kali ini mau coba nih sekalian tes perdana ya kamera jcam inter nih karena ini jujur saya baru pertama kali nih guys ngetes riding malem pake kamera ini ya dan ini saya berada di jalan jenderal sudirman di jakarta pusat dan cukup luar biasa guys ini pemandangannya ya malem-malem banyak lampu ya banyak lampu lagi gedung-gedungnya luar biasa ya serasa di luar negeri gitu serasa di film-film disney gitu ya jadi saya mau nyapa dulu nih ya buat temen-temen semua yang mungkin baru pertama kali mempir di channel ini saya ucapkan selamat datang dan apa namanya semoga mendapatkan faedahnya ya dari nonton di konten ini ya ya guys mungkin buat temen-temen semua yang udah pernah ya ngeliat di di channel channel orang lain ya tes riding malam menggunakan kamera e-cam inter seperti apa hasilnya tapi ya inilah saya juga sebetulnya udah juga sering lihat ya karena ini kamera yang keluaran lama juga gitu ya tapi jujur kalau saya ini baru perdana sih ya untuk bikin konten motovlog ya dan hasilnya sih juga pengen tau gitu karena ini juga dapatnya juga bekas gitu ya dan sekalian ini tadi habis jemput ibu negara ya jadi sekalian mau rekam tipis-tipis juga nih guys sambil ngetes riding malam ya hasil kualitas video malamnya menggunakan g-cam inter di tahun 2023 gitu kan apakah masih layak gitu ya hasil hasil dari kualitas videonya di kamera ini gitu ya kita lihat aja ya dan ini saya lagi putar balik nih di jalan dokter Satrio di Kasablangka sembari ngeliat situasi terkini di kota Jakarta nih guys di hari ini ini sekarang nih hari Senin ya hari Senin malam dan ini saya tapi lupa tanggal berapa nih guys cuman yang pasti ini per hari ini tadi ini udah dimulai nih guys di Jakarta nih ada acara yang cukup cukup heboh ya cukup heboh lagi cukup gede juga gitu katanya sih ini ada acara KTT ASEAN jadi dari dari tadi pagi ini ada beberapa ruas jalan yang di rekayasa gitu ya jadi nah ini sekarang udah malam hari apakah menghasilkan kemacetan di jalanan ya kita lihat aja ya nah ini sekarang saya udah berada di flyover karet nih harusnya nih ya ini di bawahnya ini jalan jalan Sudirman ini flyover karet atau flyover apa nih saya agak-agak lupa juga gitu kan aduh-aduh ya gimana guys hasil kualitas video malamnya ya di konten ini gitu apakah cukup gelap atau biasa-biasa aja gitu karena buat para moto vlogger pemula ini sebetulnya salah satu kamera yang masuk rekomendasi ya untuk teman-teman semua mungkin yang baru mau mulai menjadi seorang moto vlogger gitu atau mau coba-coba bikin konten moto vlog layak juga ini di apa namanya di tengok-tengok ya atau dicoba gitu ya karena harganya juga yang harga secondnya atau harga bekasnya juga udah mulai terjangkau guys kalau syukur-syukur bisa dapat di harga di bawah 500 ribu aduh suara motor kenceng banget karena tergantung juga dengan kondisi fisik kamera tersebut ya kalau yang apa kondisinya bekas atau second semakin kondisinya semakin bagus terus kelengkapannya semakin banyak biasanya harganya juga disesuaikan ya menyesuaikan harganya juga gak atau murah-murah amat tapi yang pasti sih kisaran 700-800 ribu gitu tapi kalau kelengkapannya atau kondisi fisiknya tidak terlalu prima ya mungkin di bawah itulah ya sekitar 500 ribuan atau syukur-syukur dapat di bawah 500 kayak saya ini gitu ya inilah ya guys seperti inilah mungkin contoh hasilnya ya tes video malam perdana saya menggunakan kamera ini di cam inter di apa coba bikin konten motovlog nih dan ini sekarang saya udah di jalan apa ya yang pasti sih ini udah mau menuju ke daerah tanah abang nih guys dan ternyata enggak semacet yang saya kira nih guys kayak kira macet parah ya ternyata enggak juga gitu cukup eh wah abang gojeknya baik banget itu lagi nyetup motor yang lagi mogok nah sekarang saya berada di flyover ini nih flyover mana nih ya punya flyover yang menuju daerah tanah abang ya guys dan dengar-dengar juga sih di jakarta ya per hari ini nih di hari pertama ada acara KTT ASEAN ini nanti selama kurang lebih satu minggu ya katanya jalanan di beberapa ruas di Jakarta ini juga ada penyesuaian nih guys ada rekayasa lalu lintas jadi mungkin buat teman-teman semua yang yang mau berpergian di salah satu spot area tempat pertemuan KTT itu mungkin bisa disesukin lagi jalurnya guys dicek-cek lagi jalurnya apakah itu kena jalur rekayasa lalu lintasnya gitu takutnya nanti malah diputer-puter gak jelas gitu ya atau mungkin buat teman-teman semua yang lagi janjian sama klien atau customer gitu ya bisa disesuaikan juga waktunya biar gak terlambat dan yang paling penting buat teman-teman yang paling sering di jalan nih kayak misalnya kurir atau abang-abang ojol atau abang-abang driver online gitu ya bisa juga disesuaikan nih rute-rutenya gitu jangan sampai karena rating jelek dari customer iya pasti bakal berapa itu guys jadi dikasih pengertiannya ya buat para customer-nya gitu semoga di dilancarkan juga orderannya dan dimudahkan dalam nyari duitnya amin karena yang saya tahu juga biarpun situasi lagi gak menentu ya orderan kadang nganyap kadang nganyap banget iya tapi harus tetap semangat ya guys biar dapur tetap ngebul iya 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 dah ini udah tadi ngomong apa lagi gak jelas nih nah ini pokoknya saya udah di daerah Ternabang nih guys dan apa namanya nih udah mulai agak tersendat juga nih lalu lintasnya karena banyak juga wah motor lawan arah guys wududududududududududu ngeri sekali nah ini nih guys hati-hati banyak yang lawan arah juga dan ini sekarang kita coba tes dimasuk underpass tanabang nih guys apakah menjadi gelap videonya atau tidak gitu sama aja Kalau dilihat-lihat sih ini underpassnya Gak terlalu gelap juga ya Karena ada lampu penerangan ya Di underpassnya Jadi harusnya sih gak gitu gelap Ya seperti itulah ya Saya juga penasaran nih hasilnya seperti apa gitu Karena Kalau dilihat di video orang ya Di channel-channel orang sih sebetulnya Gambarnya ya lumayan lah ya Gak terlalu gimana-gimana juga gitu Masih layak ditonton lah untuk di Youtube gitu Tapi kalau yang punya saya ini Yang saya pakai sendiri ini Belum pernah juga gitu Jadi apakah Sama gitu atau mungkin lebih Jelek gitu Ya namanya situasinya Dapat barangnya barang Second ya barang bekas gitu Jadi selain ngetes juga gitu kayak apa Walaupun ini saya dapetnya juga udah lama ya Tapi kebanyakan kontennya itu gak malam hari gitu Apa Ngerekamnya itu siang gitu ya Jadi Pencahayaannya sih aman banget gitu Tapi kalau malam ini belum tahu juga nih kayak gimana nih Ya mungkin kayak ginilah ya Hasilnya gitu Semoga teman-teman Bisa menjadi referensi juga buat teman-teman semua Buat para Motoclogger pemula Yang baru mau mulai Mau nyari kamera-kamera yang Budgetnya tidak terlalu mahal Dan Masih ramah di kantong Ya ini bisa nih Masukin ke Keranjang Keranjang Salah satu wishlistnya ya Kayak gitu guys Ya Mungkin kayak gini dulu aja ya Videonya ya Semoga teman-teman Mendapatkan Sedikit informasi Terkini Dari Video ini Terima kasih sebelumnya Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selai Dan Jangan lupa untuk tetap Dukung channel ini dengan cara bagaimana Tetap dengan cara Mana dilihatin lagi nih Ibu negara Dengan cara biasa Dengan cara like Share dan subscribe Di channel ini ya Terima kasih sebelumnya Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa